Halo pemirsa Sangajit TV, kembali lagi di Capcus. Cus yuk, kali ini kita bakalan seru-seruan bareng di acara Crystal Lotus Hotel, yaitu kegiatan bersih-bersih pantai Goa Cemara. Nah, dalam rangka CSR mereka, Crystal Lotus Hotel mengajak kita untuk peduli lingkungan sambil menikmati suasana pantai yang asri. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan, tercinta kita Lotus. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik semuanya? Baik. Tetap semangat ya? Semangat. Semangatnya gimana? Semangat. Baik, terima kasih semua teman-teman. Kita sudah sampai di Goa Cemara. Di sini tujuan kita nanti diawali dengan nanti kita mengut sampah ya, terutama yang sampah-sampah plastik. Seperti itu, dengan trash bag. Saya menggunakan juga dengan hand glove. Nanti kalau ada yang panas, masing-masing pakai topi, sesuai kebutuhan, seperti itu. Kemudian setelah menyisiri semuanya, nanti sampahnya juga dikumpulkan jadi satu. Kemudian nanti setelah habis makan siang, kita akan pelepasan tukik ya, atau anak penyuk sekitar setengah tiga ya, mungkin pas sore. Jadi mereka juga nggak kepanasan, seperti itu. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan untuk Cesar pada pagi hari ini. Pak Ali, boleh dijelaskan nggak sih? Program CSR sendiri dari Hotel Crystal Lotus, itu yang sedang dijalankan, itu seperti apa sih, Pak? Kita punya program CSR, atau kepedulian terhadap lingkungan, yang tahun ini ya, Mbak Monik ya. Itu lebih menarik ya, karena kaitannya dengan nanti ekonomi wisata. Sekarang kali ini, kita yang kita adakan sekarang adalah resik, atau bebersih pantai, sambil setelah itu kita pelepasan tukik, atau anak dari penyu ya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kita memang, ini yang lagi kita gagas, Alhamdulillah bisa berlangsung ya, bisa terjadi di tahun ini. Lebih kita melihat sekarang setelah pasca pandemi, sudah lewat, banyak wisatawan yang datang ke Jogja ya. Dan ini menurut kami sebagai pelaku wisata, sangat menarik ya, secara ekonomi wisatanya, seperti itu. Jadi ada keterlibatannya, kita peduli dengan lingkungan, terutama yang sampah-sampah ya, terutama plastik-plastik. Nah itu plastik-plastik yang kita harus bersihkan, karena kalau misalnya tidak dibersihkan, itu bisa menjadi makanan juga sih, buat si penyu-penyu ya. Maka mereka tidak bisa membedakan antara ubur-ubur dengan, apa namanya, plastik seperti itu. Jadi ekosistemnya, secara circle-nya, kita tetap menjaga kelestarian di merekanya. Jadi kita membersihkan pantai, bersih dari plastik-plastik, kemudian keberadaan habitatnya penyu juga terpelihara, seperti itu. Kemudian setelah ekosistemnya memang bagus, terpelihara, secara ekonomi wisata kita bisa berkelanjutan ya. Dalam arti, nanti siapa tahu nanti, generasi berikutnya masih bisa melihat penyu bertelur di Goa Cemara, Jogja, seperti itu. Dan jadikan wisata, nginep di hotel di Jogja, kemudian wisata bisa melihat tukik itu seperti apa. Jadi antara alam dan ekonomi wisatanya saling berkaitan. Seperti itu menarik sih. Nah Pak Ali, bagaimana sih Hotel Crystal Lotus sendiri bisa memastikan program CSR-nya bisa berkelanjutan dan bisa memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat nih Pak? Ya, pastinya seasonable atau kelanjutan dan dapat memberi manfaat dampaknya kepada masyarakat sekitar. Yang saya dan kami pelajari juga tentang CSR lebih ke tukik ini ya. Karena ini adalah lebih ke circle atau lebih ke keterkaitannya antara tukik atau penyu, kemudian ubur-uburnya. Ubur-uburnya, saya baru tahu, nanti ubur-ubur makanan utamanya dari si penyu ya. Kenapa kita tidak akan CSR ini? Karena mereka yang saya lihat, bukannya nyaris punah, karena memang terlalu banyaknya sampah di laut. Jadi kalau saya lihat sedih juga ya. Sekarang ini semacam laut itu semacam kayak tong sampah ya. Sedih jadinya. Dan kalau misalnya sampai kemakan dengan penyu, mereka akan mengiranya seperti itu, seperti ubur-ubur ya. Pas makan, itu susah akan mengakibatkan si penyu itu sakit. Sakit dan berakibat kepada kematian dan punahnya seperti itu ya. Dan yang saya pelajari dan kami tahu bahwa memang sampah plastik itu leburnya oleh alam itu sangat lama ya, Mbak Monik. Sepuluhan bahkan ratusan tahun. Bayangkan kalau misalnya itu kemakan dengan penyu seperti apa, kayak begitu. Jadi yang kita harap kan ekosistem atau circle-nya adalah berkelanjutannya si penyu ini akan memakan si ubur-uburnya itu ya. Jadi ubur-ubur kalau misalnya semakin banyak di lautan juga akan mengganggu si ekosistem perikanan ya. Sehingga nanti daya tangkap ikan oleh masyarakat itu juga akan berkurang. Seperti itu. Jadi yang kita harap adalah keseimbangan alamnya. Nah kenapa nih Pak, kok memilih pantai Goa Cemara nih? Kami pilih di Goa Cemara lebih karena kita sudah kerjasama dengan Piasis Setempat atau Pemkap ya. Bahwa di bulan Agustus ini, di tanggal ini, di tanggal 28 ini, telur-telur penyu sudah menetas. Tokik-tokiknya juga sudah banyak gitu ya, dan sudah siap dilepas sih seperti itu. Jadi momennya pas sekali seperti itu sih. Wow, ternyata dari momennya juga ya, kita harus memastikan gitu ya Pak yang di sini ya Pak? Lucu nanti kalau Mbak Monik lihat itu kan nggak tega, lucu-lucu, tapi kok sampahnya di sini banyak, duh gimana gitu loh. Sedangkan kita destinasi wisata nomor 2 setelah Bali ya gitu. Betul, itu yang disayangkan sampah-sampahnya itu ya Pak yang mengganggu ekosistem. Nah pemirsa, habis ini kita bakalan ikutin kegiatan resep pantai dan pelepasan tokik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cep Cus. Cus yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!